Rencana pemerintah untuk melepas pengelolaan infrastruktur ke pihak swasta asing, menuai pro dan kontra. Sejumlah jalan tol bandara hingga pelabuhan rencananya ditawarkan ke pihak asing. Dengan dali bisa lebih berkembang dan berikut daftar sejumlah infrastruktur yang sudah dan akan dilepas ke pihak swasta atau pengelola asing. Di antaranya adalah pelabuhan peti kemas PT Jakarta Internasional Container Terminal atau JICT. Ini pengelolanya Hutchinson Port Holding atau HPH negara asal Hong Kong dan kontrak hingga tahun 2039. Yang kedua adalah pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Dengan pengelola PT Pelilu 1, Rotablam Port dan Dubai Port. Posono, kemudian tol bekas di Cawang Kampung Melayu, Becakayu yang baru saja diresmikan dan tol baling mandara. Untuk kategori pelabuhan sudah ada beberapa di antaranya pelabuhan Tobolingo, Bima, Wai Ngapu, Tanjung Wangi, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende dan juga Lembar. Selalu masih ada pelabuhan Ternate, Kontoloan, Pare-Pare Kendari, Papak Sorong dan Merauke. Sementara untuk bandara, ada bandara Komodo Labuan Bajo, Sementani Cewapura, Juwata Tarakan dan Mutia Rasyos Al-Jupri Palu. Yang ketiga adalah bandara Kuala Namu di Serdang, Sumatera Utara. Ini ditawarkan ke Selandia Baru dengan alasan sharing investment experience untuk bisa mengembangkan bandara. Kemudian ada bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat ditawarkan ke Selandia Baru dengan alasan lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru dan dinilai potensial. Sementara itu sudah ada beberapa daftar aset infrastruktur yang dilepas ke pihak swasta di kategori jalan tol. Ini adalah beberapa luas jalan tol yang sudah dilepas ke pihak swasta diantaranya jalan tol Batang Semarang, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono. Terima kasih telah menonton!